TikToker Feral Aditya menjadi perbincangan setelah kisah harinya yang ditinggal kedua orang tua sejak bayi viral di media sosial. Hal ini nampaknya cukup membuat dokter Richard Lee Iba hingga berniat ingin melunasi semua hutang Feral. Ya diketahui Feral Aditya kini tinggal bersama dengan neneknya. Agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah, Feral sang nenek pun sampai berhutang. Kepada dokter Richard Lee, Feral mengaku sampai ditagih hutang bayar hutang dalam live TikToknya. Feral Aditya mengaku menghutang demi membayar ijasa dan diakui Feral ia pun terus mencicil agar bisa melunasi hutang tersebut. Mendengar cerita itu, dokter Richard Lee mengatakan bahwa akan membayar semua hutang Feral. Feral Aditya pun kaget bahkan sampai menangis. Dilansir dari Tribun Selep, diketahui sebelumnya Feral Aditya menceritakan kisah pilunya yang ditinggal oleh orang tuanya sejak kecil. Ayahnya masuk penjara sedangkan ibu kandungnya selingkuh. Sebelum Feral lahir, sang ayah ternyata sudah masuk penjara. Peristiwa mendekamnya sang ayah selama 12 tahun di balik jeruji besi terjadi karena ada kasus. Namun Feral Aditya pun mengaku belum mengetahui kasus apa yang dihadapi ayahnya kala itu. Feral Aditya menduga perselingkuhan itu dilakukan karena ibunya merasa malu kalau sang suami mendekam di penjara. Itu tadi info salib dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.